Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga Sobat-Sobat Plitek selalu dalam keadaan sehat Terus keadaan rahagia, rezekinya lancar Dan selalu tetap semangat Hal ini kibledek masih membahas tentang prediksi weton di tahun ehe ini Yang mau kibledek bahas adalah Rabu Kliwon Di sini biasa kibledek memakai dua metode untuk perhitungan tahunannya Terus nanti juga ada perhitungan bulanan atau perjalanannya Perjalanan bulanan keberuntungannya bagaimana Disimak dari awal sampai akhir Ya agar tidak ada salah paham Lalu yang belum subscribe, alangkak baiknya disubscribe dulu Di like, di komen, di share teman-teman Dan dibunyikan tombol loncengnya Kita langsung masuk ke pembahasan Rabu Kliwon untuk tahun ehe Metode pertama jatuh di bumi kapetak Ini keberuntungannya sedang ya Ya tidak bagus, ya tidak jelek juga Karena disini ada sisi negatif dan sisi positifnya Namun kalau bisa memaksimalkan sisi positifnya Maka sisi negatif itu akan tertutupi Jadi biasanya yang jatuh di bumi kapetak memang harus rajin bekerja Lebih tekun, lebih berinovasi dan semacamnya Jadi harus lebih giat Lalu perhitungan yang kedua jatuh di Satriowirang Jadi metode kedua ini perhitungannya jatuh di Satriowirang Ini kurang bagus karena Satriowirang adalah Memiliki banyak masalah Itu karena dirinya sendiri Jadi dari kesimpulan ini Untuk Rabu Kliwon di tahun ehe ini Alangkah baiknya Itu Banyak-banyak Mawas diri Terus banyak-banyak Melakukan tirakat Untuk memunculkan energi yang positif Terus Ya jangan Untuk di tahun ini Jangan terlalu banyak Keluar rumah Untuk hal-hal yang tidak perlu Jadi kalau untuk bekerja Untuk mencari nafkah dan sebagainya Itu tidak masalah Namun kalau yang Dalam artian Ya kegiatan yang tidak perlu Itu alangkah baiknya dikurangi Lalu diperbanyak priatin Berbanyak Mawas diri Intropeksi diri Karena Kalau Lepas kendali Kemungkinan besar Nanti Rabu Kliwon Akan mendapatkan Banyak masalah Di tahun ehe ini Jadi alangkah baiknya Untuk Mawas diri ya Di sini Memang ini hanya sebagai Prediksi Probabilitasnya itu Mungkin hanya 70% Atau 80% Namun di sini Bisa sebagai Untuk kompas Untuk mengantisipasi Jadi kalau sudah Mengerti semacam ini Bisa Mengantisipasinya Yaitu tadi Salah satunya Menahan diri Untuk Sering-sering keluar rumah Untuk Nongkrong Dan sebagainya Itu ditahan dulu Untuk tahun ini Terus banyak-banyak Mawas diri Itulah Gunanya Kita mengetahui Atau belajar Tentang perlindungan Jadi kita Bisa lebih waspada Bisa lebih berhati-hati Oke Kita langsung Masuk ke Perlindungan bulanan Di bulan Surah Rabu Kleon Jatuh di Bumi Kapetah Jadi Beruntungannya Kesempatan Peluang itu Masih sedang Lalu masuk Ke bulan kedua Itu bulan Sapar Jatuh di Waseso Segoro Ini kesempatan Peluang Itu terbuka Lebar Jadi kesempatan Peluang itu Sedang terbuka Lebar-lebar Namun Kalian harus ingat Untuk Rabu Kleon Karena Perhitungan Tahunannya Jatuh Ada di Sardawirang Jadi Meskipun Keberuntungannya Terbuka Lebar Kesempatan Terbuka Lebar Peluang Terbuka Lebar Itu harus Waspada Harus pandai-pandai Memilih Karena Nanti Masalah yang timbul Biasanya Dari dirinya Sendiri Jadi Harus pandai-pandai Memilih Harus Bijaksana Untuk Bulan ketiga Bulan mulut Jatuh di Tunggak Semi Tunggak Semi Ini Juga Peluang Atau Kesempatan Atau Keberuntungan Di sektor Ekonomi Juga Terbuka Lebar Namun Sekali lagi Kibredek tekankan Harus Waspada Karena Ada Perhitungan Tahunannya Yang jatuh Di Sardawirang Jadi Waspadanya Bagaimana Mungkin Ada Kesempatan Peluang Atau Tawaran-tawarannya Menghiurkan Itu Kalian Harus Benar-benar Dihitung Benar-benar Di Crosscheck Benar-benar Di Waspadai Jangan Sampai Nanti Itu Menjadi Bumerang Lalu Bulan Keempat Bagda Mulut Bagda Mulut Jatuh Di Sumur Sinaba Ini Juga Keberuntungannya Masih Bagus Jadi Kesempatan Peluang Masih Terbuka Lebar Jadi Tiga Bulan Ini Bagus Semua Sampar Mulut Bagda Mulut Itu Kesempatan Keberuntungan Itu Masih Terbuka Lebar Semua Peluang Juga Terbuka Lebar Namun Tetap Harus Waspada Di Bulan Kelima Jumadil Awal Jatuh Di Satria Wirang Ini Harus Sangat Waspada Karena Perhitungan Tahunan Dan Bulanannya Jatuh Di Satria Wirang Ini Harus Sangat Sangat Waspada Alangkah Baiknya Banyak Berdiam Diri Di Rumah Saja Banyak Melakukan Kuasa Atau Rirakat Untuk Mencegah Energi Atau Dampak Dampak Negatif Jadi Kalau Tidak Perlu Tidak Usah Nongkrong Di Luar Rumah Di Dalam Rumah Aja Luar Rumah Cukup Untuk Kalau Bekerja Mencari Nafkah Dan Sebagainya Terus Bulan Kenam Jumadil Akhir Jumadil Akhir Jatuh Di Lebuh Ketiup Angin Ini Kibrdek Anggap Sedang Kesempatannya Sedang Beruntungannya Sedang Karena Ada Sisi Negatif Dan Ada Sisi Positif Bagaimana Kita Melihat Kalau Kibrdek Melihatnya Di Bulan Recep Itu Jatuh Di Waseso Segoro Ini Mulai Bagus Lagi Jadi Keberuntungan Terus Kesempatan Keluang Itu Mulai Terbuka Lagi Lebar Berikutnya Bulan Ruah Jatuh Di Satrio Wibowo Ini Juga Bagus Terus Berikutnya Bulan Poso Itu Sungur Senaba Ini Juga Bagus Juga Jadi Bulan Recep Bulan Ruah Bulan Puoso Ini Ada Urut Turutan Peluang Kesempatan Terbuka Lebar Lebarnya Namun Tetap Waspada Ini Sama Halnya Semacam Yang Nadi Bulan Sapar Bulan Mulut Bulan Bagamulut Itu Juga Terbuka Lebar Namun Tetap Waspada Karena Ada Perhitungan Tahunannya Satrio Iran Jadi Pandai-pandai Memilih Dan Bijaksana Dalam Memilih Bulan Sepuluh Sawal Jatuh Di Bumi Kapeta Ini Bumi Kapeta Sedang Jadi Ya Tetap Waspada Keberuntungan Dan Sebagainya Sedang Bulan Ke Sebelas Dulgaida Dulgaida Jatuh Di Lebuh Ketiup Angin Ini Juga Sedang Jadi Tidak Bagus Juga Tidak Jelek Ada Sisi Negatif Dan Ada Sisi Positif Ada Kesempatan Peluang Terbuka Ada Tertutup Dan Semacamnya Lalu Untuk Akhir Tahun Yaitu Bulan Besar Bulan Yang Kedua Belas Bulan Besar Atau Dulgaida Jatuh Di Tunggak Semi Ini Tunggak Semi Tadi Keberuntungan Sektor Ekonomi Terbuka Lebar Kemungkinan Nanti Dilanjut Tahun Berikutnya Jadi Untuk Penutup Tahun Di Bulan Terakhir Ini Untuk Rabu Gliwon Itu Termasuk Bagus Sektor Ekonomi Peluangnya Kesempatan Itu Terbuka Lebar Banyak Banyak Sekali Tawaran Mungkin Namun Tetap Harus Waspada Jadi Untuk Perhitungan Tahunannya Ini Ada Yang Jatuh Di Satraw Irang Itu Harus Waspada Jadi Meskipun Perhitungan Bulanannya Bagus Namun Tetap Harus Waspada Harus Bijak Dalam Memilih Kesempatan Yang Datang Padanya Jadi Mungkin Ada Tawaran Atau Kesempatan Banyak Yang Datang Mungkin Bisnis Mungkin Pekerjaan Atau Semacamnya Namun Itu Pandai Pandailah Memilih Karena Bisa Bisa Menjadi Bumerah Oke Untuk Rabu Gliwon Semoga Bermanfaat Dan Kiberdex Sekali Lagi Tekankan Ini Hanya Prediksi Prediksi Itu Probabilitasnya Mungkin Hanya 70 Sampai 80 Persen Jadi Kalau Di Apa Dianggap Kiranya Baik Monggo Dipelajari Kalau Tidak Dianggap Jelek Ya Anggap Saja Sebagai Hiburan Oke Sobat Bedek Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sehat Salam Semangat Abone Buc An